Pantas langsung digugat cerai, pisah ranjang bertahun-tahun, Ririn Dwi Arianti ngaku, kuasa, berhubungan intim dengan Aldi Bragi, aku gak pernah disentuh. Ririn Dwi Arianti akui tak pernah disentuh oleh Aldi Bragi selama berumah tangga. Ririn Dwi Arianti akhirnya buka suara mengenai permasalahan rumah tangganya. Rumah tangga Ririn dan Aldi Bragi harus kandas setelah 12 tahun bersamal. Sempat bungkam, Ririn pun menceritakan alasan mengapa ia memutuskan untuk berpisah. Dimana ia mengatakan kalau sebelum bercerai sudah pisah ranjang dengan Aldi Bragi. Selama 3 tahun lamanya, mereka bahkan tak bertegur sapa meski berada di satu rumah. Ririn menceritakan kalau ia merasa tersiksa karena tak merasakan kebahagiaan. Bahkan, anak-anak Ririn Dwi Arianti sempat menanyakan mengapa orang tuanya tak bertegur sapa. Tak hanya saling diam satu sama lain saja antara Ririn dan Aldi Bragi. Pasalnya, Ririn mengatakan kalau ia juga tak pernah berhubungan intim dengan Aldi Bragi. Ia juga mengaku selama ini hanya pura-pura bahagia saja. Melansir dari tribun dashmedan.com, Ririn Dwi Arianti mengaku tidak merasakan sesuatu yang spesial saat berhubungan dengan Aldi Bragi. Selama beberapa tahun belakangan, ia merasa tak bahagia hidup bersama Aldi Bragi. Aku pura-pura bahagia mungkin. Iya, pura-pura bahagia, dan ternyata itu kayak makan jiwa aku sih sampai aku kayak tenggelam aja dengan kepura-puraan aku, kata Ririn Dwi Arianti. Ia juga mengungkapkan kalau sudah tak pernah berhubungan intim selama beberapa tahun sebelum bercerai. Ririn sudah tak lagi merasakan sensasi yang menarik saat berhubungan dengan Aldi Bragi. Selama ini pernikahan aku kualitinya hanya permukaan, oke dalamnya nggak ada yang disentuh, kata Ririn Dwi Arianti dikutip dari tayangan Alvin In Love pada Kamis, 8 September 2022. Meski masih berhubungan dengan Aldi Bragi, Ririn Dwi Arianti mengaku tidak merasakan suatu kepuasan yang spesial antara suami istri. Oh, iya, masih berhubungan, tapi bukan jadi sesuatu yang spesial. Ungkapnya, Ririn Dwi Arianti sebelum resmi bercerai dengan Aldi Bragi pada Februari 2022 lalu sudah tak pernah mengobrol dengan Aldi Bragi. Ketidahharmonisan rumah tangganya itu bahkan sempat dipertanyakan oleh anak-anak mereka. Namun Ririn Dwi Arianti mengatakan memang sebaiknya dia dan Aldi Bragi tak lagi berbincang. Anak-anak di situ dan akhirnya sadar juga. Why you don't talk? Why mommy sama bapak don't talk to each other and more? Jawaban kita, we better not to talk, kata Ririn dengan suara bergetar. Selama menikah dengan mantan suami Iken Nurjanah itu, perempuan 36 tahun ini mengaku tersiksa. Sampai kita tinggal serumah gak ngomong bertahun-tahun, pisah kamar. Aku yang ngalah, aku yang tidur di luar kamar. Terang Ririn kepada sang pembawa acara Alvin. Lebih lanjut, pemain sinetron cinta setelah cinta ini mengakatan perasanya kosong selama menikah dengan Aldi Bragi. Dia merasa selama ini berjuang sendirian dan tak memiliki teman hidup. Padahal pernikahan mereka bertahan hingga lebih dari satu dekade. Aku cuma ngerasa aku hidup kayak sendirian aja gak punya teman hidup. Aku berjuang sendiri, ucap Ririn. Sampai aku mikir kalau nikah untuk apa ada pasangan di samping aku. Tapi aku lihat apa sih yang aku lakukan dengan pasangan aku ini, tutur Ririn. Aku tuh sampai gak tahu orang yang aku nikah itu orang yang seperti apa. Lanjutnya, hingga akhirnya, Ririn Dwi Arianti dan Aldi Bragi sepakat untuk berpisah. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!